Hai kegunaan pupuk kacael Hai kegunaan pupuk kacael untuk padi manfaat pupuk kacael Hai lusis pupuk kacael untuk tanaman cabe Halo guys di pertemuan kali ini saya akan membahas ya manfaat kegunaan dari pupuk kacael untuk tanaman tersebut penasaran namun sebelum melanjutkan teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih nah berikut ini merupakan banyak sekali ya manfaat ataupun kegunaan dari pupuk kacael untuk tanaman kita termasuk untuk tanaman padi dan mancabe jadi sangat bagus sekali guys kalau kita tahu cara menggunakannya dan cara untuk memberinya juga Insyaallah kita bisa untuk menggunakan pupuk kacael ini dengan hasil maksimal seperti itu guys Nah di pertemuan kali ini saya hanya ingin membahas dan mereview dari pupuk kacael tersebut dan bentuk dari pupuk kacael ini bagi yang belum tahu seperti ini ya guys jadi saya pun banyak belajar dari konten saya seperti itu memberi putih ini adalah sebuah kecocokan pupuk kacael untuk padi kemudian jagung kemudian kacang panjang cabai kemudian kelapa sawit dan juga pupuk kacael juga dapat digunakan untuk tanaman jeruk dan kopi namun ada beberapa tanaman yang tidak cocok diberikan pupuk kacael yaitu kentang wortel dan bawang merah pupuk kacael memiliki banyak manfaat untuk tanaman diantaranya meningkatkan kualitas dan hasil panen meningkatkan kekuatan tanaman secara keseluruhan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan hama membantu tanaman menghasilkan panen yang lebih baik misalnya buah lebih besar dan rasanya lebih manis membantu tanaman menghindari stres dengan membantu proses fotosintesis transpirasi dan menjaga air tetap tersimpan di dalam tanaman memperkuat batang tanaman membantu proses transportasi asimilat pupuk kacael mengandung kalium yang berperan penting dalam proses fotosintesis transportasi gula serta pengaturan tekanan osmotik sel pupuk kacael bersifat mudah larut dalam air sehingga akan mudah apabila diapleksikan dengan secara dikocor maupun disemprot jadi kegunaan pupuk kacael membantu meningkatkan kekuatan batang tanaman manfaat lainnya adalah pemberian pupuk kacael untuk membuat tumbuhan menjadi lebih sehat sehingga batang tanaman menjadi lebih kuat dan mudah amruk saat cuaca sedang buruk gas jadi pupuk kacael untuk tanaman apa saja yaitu adalah untuk tanaman padi jagung kacang panjang cabai dan tomat seperti itu pupuk kacael dapat memberikan manfaat untuk tanaman padi diantaranya meningkatkan hasil panen meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit meningkatkan kualitas buah membantu itu pembentukan biji yang sempurna memperkuat batang tanaman meningkatkan penyerapan pospor meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi iklim yang kurang menguntungkan jadi pupuk kacael mengandung kalium yang tinggi sehingga cocok untuk fase generatif yaitu untuk pengisian dan pembasaran buah jadi larut dalam air sehingga mampu diserap dengan baik oleh tanaman namun penggunaan pupuk kacael yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tanah nah kapan pemberian pupuk kacael diberikan pada padi jadi saat padi berumur 7-10 hari saat tanam ya guys setelah tanam seperti itu pupuk kacael memiliki banyak manfaat untuk tanaman diantaranya meningkatkan hasil panen meningkatkan ketahanan tanaman membantu proses patosintesis membantu tanaman mengurangi stres membantu tanaman bertahan hidup lebih lama membantu merangsang pertumbuhan akar membantu mengurangi guguran daun dan bunga pupuk kacael cocok digunakan untuk sebagian besar jenis tanaman yang membutuhkan tambahan kalium seperti sayuran dan tanaman hias peran dan fungsi pupuk kacael ini adalah meningkatkan kualitas dan hasil panen mengaktifkan lencin pertumbuhan meningkatkan pertumbuhan akar meningkatkan sistem ketahanan terhadap tanaman sehingga lebih kebal terhadap berbagai jenis penyakit dan lain-lain pupuk kacael fungsinya adalah meningkatkan kualitas menghasilkan kualitas buah yang lebih baik seperti hasil buah lebih besar, lebih berat dan juga lebih manis dosis pupuk kacael untuk tanaman padi yang umum digunakan adalah 75-100 kg namun dosis pupuk kacael yang tepat dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi tanah dan tanaman tersebut nah berikut ini beberapa rekomendasi dosis pupuk kacael untuk tanaman padi pupuk kacael yang mudah larut dalam air dapat diaplikasikan dengan cara dikocor maupun disemprot waktu aplikasi pupuk yang tepat adalah setelah tanam sehingga tanaman dapat menggunakan pupuk sesuai dengan fase pertumbuhannya kalium yang terkandung dalam pupuk kacael dapat membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah hal ini dapat menghasilkan kualitas buah yang baik seperti menjadikan buah lebih besar, lebih berat dan lebih manis jadi untuk umur padi ya guys jadi setelah umur 7 hari kita sebarkan pupuk korea 30% dan pupuk kacael 50% seperti itu nah mungkin seperti itu saja dari manfaat, kegunaan, serta fungsi dari pupuk kacael tersebut untuk tanaman tersebut terima kasih sudah menonton, klik share dan subscribe dan nonton video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton, klik share dan nonton, klik share dan nonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!